Hai nih teman-teman dia masuk ya tuh besarnya sama tapi ulirnya nggak sama ini nah tuh tenggang ya tuh dia nggak akan cocok nggak akan ketemu jadi teman-teman jangan sampai salah pilih ya daripada teman-teman beli sendiri atau 75 ternyata ini ya ini adalah 1,5 tuh pas ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel kami channel Gampur habis pada hari ini kita akan mengganti oli sekaligus memperbaiki tab oli yang sudah doa bautnya ya untuk jaga-jaga ya karena sebelumnya sudah ada tetesan saya lihat pagi hari itu di bawah itu sudah ada tetesan ya jadi ia akan merempet kemana-mana ya dari tetesnya itu dan ketika saya putar ternyata bautnya itu tidak bisa mengencang lagi karena bak oli mesinnya itu alah dengan baut yang ada di dalamnya oke nanti kita akan lihat oke sebelumnya kita akan pilih bisa dulu untuk sticknya ya oke ini masih penuh tidak berkurang terlalu signifikan nih ya tidak terlalu berkurang jauh ya namun di bawah saat pagi hari di garasi itu ada tetesan ya ya walaupun 12 tetes itu perlu perhatian segera ya segera mungkin ya teman-teman nanti akan kita lihat ke bawahnya ini kalau di luar hujan ya ini di garasi kita buka dulu untuk tutup-tutup polinya buka dulu yang udah dikenorkan oke udah dikenorkan ya nih oke nanti kita akan lihat ke bawah ya digunakan 14-14 ini ya teman-teman ya nih sudah ada satu poletis ya disini nih nih ya ini dari sini nih yang sudah belum tidak bisa dikencangkan lagi oke kita akan buka saja kita akan siapkan untuk menampung dulu ya oke kita buka menggunakan baut 14 sampai ke sini-sini ya cip ratanya nih nah ini dia lalu kita lepaskan lalu kita lepaskan tutup polinya ya seperti ini pada penapasannya oke kita tunggu sampai habis oke kita siapkan dulu ya untuk alat tambahannya ini ada tab senainya ini ada hasil tip yang biasa dipakai untuk pipa dan kita siapkan bautnya ya ini baut ukuran 17 ini ya kulirnya 1,5 mm dan kepalanya kunci 14 jadi di toko-toko ada kunci 17 ada kunci 14 ya dengan diameter 17 ukurannya teman-teman siapkan untuk tab senainya itu M14 1,5 mm untuk baut 17 ulirnya 1,5 mm ini ya seperti ini ya penampakannya disini ada tiga ya ada tiga itu satu untuk yang tebal plat yang tebal yang tengah itu untuk yang sedang dan yang atas adalah untuk yang tipis ya sementara bakarter itu platnya tipis maka kita gunakan plat yang paling atas untuk plat yang agak tipis ya kalau kita paksakan khawatir nanti nyundul ke saluran olinya ya di atasnya ya ada saluran ya untuk tab senainya nah oke seperti itu ya nanti kita akan coba langsung praktekan di bawah untuk kulirnya 1,5 ya kita seperti ini aja tuh udah kelihatan tuh ya kalau nggak 1,5 dia pasti dia berendang seperti ini nah seperti ini nah ya kalau nggak sama antara ini dengan ini ya ini untuk mengatasi saja baut dengan apa namanya dengan ulir yang di tabnya itu kita tinggal gini kan saja kalau dia 1,5 dia pasti akan sama contoh lagi ya ini misalkan nih ya M12 175 kita akan coba ke sini ya nih teman-teman dalam masuk ya tuh dia nggak sama besarnya sama tapi ulirnya nggak sama ini nah tuh rendang ya tuh dia nggak akan cocok nggak ketemu ini yang 1,75 yang ini 1,5 mm untuk ulirnya jadi teman-teman jangan sampai salah pilih ya daripada teman-teman beli sendiri 1,75 ternyata ini ya nah ini adalah 1,5 pas ya oke langsung kita akan ke bawah lagi kita akan menggunakan M14 1,5 ini bautnya oke kita akan ngolong lagi ya untuk handnya kita kita akan menggunakan yang ini tetap nyantan coba ya wawah olinya keluar ya teman-teman harus tegak lurus ya teman-teman kita di bawah ada ini ya oke ini sudah sejadinya tuh iya nih kita kasih steel tip oke seperti itu kita ulirkan kita leluhkan ke sini supaya tidak merembes supaya tidak olinya tidak mengalir ke selah-selah dari ulirnya dan kita pasang steel tipnya oke setelah dirasa yakin kita masukin untuk yakin kering ya kita masukin untuk lautnya nih lancar kita masukin untuk ya kita pencangkan lagi ya teman-teman ini apa serbuk-serbuk hasil dari sinai dari yang dari sini ya nih hasilnya disini keluar pastikan ini keluar ya teman-teman ini serbuk hasilnya ini pastikan keluar ya seperti itu dari sini juga ada tuh ya kelihatan tuh nah nih kita pencang lagi nih nih yang kan ya oh udah udah kucang ya kelas ini udah keras oke ya tertutup kita teman-teman caranya ya cara untuk mengamankan monster ulang daripada takol yang sudah harganya untuk pembuangannya oke berikutnya teman-teman saya mengatasi nanti kita akan isi untuk olinya oke dan setelah dilubangin teman-teman hati-hati ya ini kan aluminium yuk aluminium ya jangan sampai aluminium foilnya ini termasuk dalam masuk dalam mesin ya terjeling oleh mesin bahaya jangan sampai ada ada yang masuk dalam mesin ya oke kita tuangkan ya oke ngetikan baik saya menggunakan dari saya di rumah enggak pakai sorong oke warnanya kuning dirinya koreng tiga liter lepas ya karena saya tidak mengganti filter rolinya karena filter itu saya ganti setiap 10.000 km oke artinya dua kali ganti oli satu kali ganti filter rolinya oke dua kali ganti satu kali ganti filter rolinya oke jadi 5.000 km untuk ganti rolinya dan 10.000 km berikutnya ganti oli plus dengan ganti filter rolinya di bawah sana ya di bawah sana untuk filter rolinya kalau ganti filter rolinya langsung kalau plus ganti dengan filter rolinya itu 3 liter 300 ml ya nah lebih dikit 3.000 km atau 3.000 km atau 4.000 km oke kita masukkan ketiga-tiganya dan kita akan tes untuk engine nya ini yang kedua oke maka tesannya biarkan dulu kayaknya kita motor kail 10w40 tetap tutup lalu besikan di sekelilingnya ya sepatu ada tetesan dibesikan atau dibesikan dilap kalau ada tetesan ya kenapa karena kalau tetesan ya nanti ada ketika debu maka debu akan menempel dan mengendap disitu oke di sekitar sini oke kita akan cek engine nya oke nyala ya tuh untuk indikatornya kita nyalakan oke hilang oke demikian dulu untuk video kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat jika teman-teman suka dengan videonya silahkan tekan like dan subscribe untuk channelnya jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya loncengnya untuk mendapatkan keberitahuan video-video terbaru di channel kami oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati